Agak lain kau, agak lain bapamu, agak lain kau sekeluarga Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Kayak gini kali, hidup sama majikan Kita mau kan membantu ya Ini rumahku Berarti aku membantumu Abis nonton bola Ih kau tuh ya, kau jangan batal-batal lagi puasamu Kenapa? Batalkan kau, aku masih full puasaku Dan tinggal-tinggal lagi puasamu Apa pula kan, tinggal-tinggal puasa kok Aku paling dosaku cuma Liga Champion Makanya kau, aku nengok merhatiin, ih jegel nih puasanya Gak ada, kau kok yang batal-batal Astaga Buri sama Bini, usah bangunin lah ya Biarin aja, orang nggak puasa kok Ngapain dibangun nih Nanti nambah teh manis lagi gitu Jadi Kayak di setting ya, tiba-tiba muncul Saur Saur lah Puasa? Kecua? Apa? Masa sahur? Iyalah Makan di jam segini apa namanya kalau nggak sahur? Udah berapa episode ini, pengetahuan kami kan udah bertambah Merah Betul Lagian juga selain itu kan Kiri atas Kenapa? Kan resmi udah Transfer Berusaha transfer Bapak itu Trial 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 Tire-tire dulu kami Betul Coba coba Boleh lah Boleh Mana tau mana tau ya kan Oh Makan-makan ya Makan-makan ya Maling-maling Makan keliling Makan keliling Kenapa? Habislah ya, sahur rumah maku ya Sepada Suaranya Nggak asing Suara 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 Pak RT Suara yang memberikan kita rezeki Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Seponcong Pak RT Duduk-duduk Pak RT Duduk-duduk Pak RT Kami senang liat Pak RT Rekening kami juga Kenapa Pak RT? Barang kemarin masih ada nggak? Hah? Oh Barang kemarin Maksud Pak RT ini Entra Soul Goat Enak gitu Badan saya lebih seger Oh Jadi seger? Iya Mantap 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 Terus berarti Pak RT sekarang mau lagi? Ada nggak? Ada Mau rasa apa? Rasa coklat Itu keserangan saya Entra Soul Goat paling mengerti emang Orang-orang kayak Ini siapa? Bapak ya? Bapak Bentar, bentar saya ambilin Iya, iya, iya Ambilin Mak Boris Sip-sip-sip Apa kau bilang? Apa kau bilang? Ngambil punya mama Boris Mama aku juga punya Main benda Nah ini kan ceritanya kan beda set Walaupun sebenernya kita setnya satu Jangan kasih tau Kemat budget ya Kak Daya dulu Pak RT Kemarin dimana setelah minum? Syukur sekali Syukur sekali Syukur sekali Pak RT? Saya bisa trawe Tadarus dan sebagainya Kalian Pak RT kesini flying fox ya Karena sebenernya Pak Riti Pak Riti Pak Riti Ini Pak Riti Rasa coklat Berarti selain ada rasa vanilla ada rasa coklat juga Nah ini minum-minum Pak Riti Entrasol gold rasa coklat Kalsiumnya bagus buat kesehatan tulang dan jantung bapak Apalagi ini Pak Riti ya Kandungan ekstrak buah zaitunnya Serta nutrisinya yang kaya ini Membuat entrasol gold ini menjadi lebih kuat dari vitamin C Iya Bahkan 4 kali lebih ampuh menangkal radikal bebas Pokoknya biar Pak RT kuat menghadapi puasa ini Minum 2 kali sehari sahur dan buka puasa Betul Ini Pak sahur juga di minum Ini biar Bapak ini lancar ngejalanin aktivitas selama bulan suci Ramadan ini Betul Betul Apalagi mengurus warga-warga yang tidak punya otak Bapak ini Bapak ini Bapak ini Ini Pak Riti Diminum Pak Riti Ada hati panas Pak Riti Ada buihnya Bismillah 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 Oh au Oh Kalau au semuanya minum air putih Pak Riti Oh Oh Segar Gimana lah segar Enak sekali Segar sekali Enak Pak Riti Belum Jangan 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 Sampai yang kemarin Sama aja rasanya Semuanya enak Enak Coklat Enak sekali Enak kalau begitu Oke saya mau sahur dulu kalau gitu ya Oke siap RT Ya mau balik dulu Eh mau kemana? Saur Ke mana? Ke dalam ngambil sahuran Maaf ini keluarga saya Bapak kan punya keluarga sendiri ya Eh boleh Ulang ke keluarganya Pak ya Oke Thank you ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Riti Next episode datang lagi ya Siap 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 Tau aja ya Cinta aku kalau Pak Riti datang Keluarganya Keluarganya suruh belikan Jangan kan kita cinta Pasukan bermarga yang nonton aja cinta kalau Pak Riti datang Iya 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 Aduh Tapi dalam rangka apalah kalian puasa-puasa gini? Ikut puasa Mau nyoba-nyoba aja Nyoba-nyoba kayak mana rasanya puasa Soalnya Ini bilang Puasa berat Aku gak bisa lah puasa Kami coba aman-aman aja Lancar-lancar aja Gak seberat itu Aku juga aman-aman aja kok Emang kok puasa? Gak Ya lancar lah pula Itu lah makannya aman Karena aku gak puasa Puasa tapi kan sekali-sekali Malu 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 Sibuk wali Kami kita puasa udah berapa? Dua hari Dua hari Hah? Udah dua hari kalian dapat puasa? Iya Kok puasa dua hari sih? Kayak mana lah puasa kalian? Terangin puasamu kayak gimana Jadi empat hari terakhir Aku puasa dari sahur Sampai jam 12 Nah jam 12 dia buka Aku jam 12 siang Mulai puasa Sampai Maghrib Dari empat hari Kalian dapat Dua hari Karena kan empat kali setengah itu dua Oh puasa setengah hari Oh puasa setengah hari Setengah hari Terus konsepnya estapet kalian Iya Jadi tetep full Full kalian menjalankan Estapet Jadi ketika aku udah gak sanggup Aku bilang Lanjut Oh kaya smackdown Teknik Tek lanjut Kalo kami kan hukumnya hukum kasih memang Kalo gitu oke juga bisa Aku pun bisa kalo kaya gitu Coba lah nanti buka jam 12 siang Bisa gak kau? Engga Batal lah puasaku Makanya Hanya orang-orang pilihan yang buka puasa di jam 12 siang Iya Gak semua orang lah sanggup Itu bukan semua orang sanggup Lebih kegoblok Orang puasa dari pagi Ambil ke maghrib Ini dikasih tau Ini tuh Puasa setengah hari namanya Iya Puasa setengah hari Ada memang istilahnya Puasa setengah hari Puasa setengah hari Puasa setengah hari Memang dalam istilahnya ada Puasa setengah hari Kalo kaya gitu Tanya sama Jagiel tuh Umi itu kaya kau mau jawab Yang tak benar keliatan pintar aja Itu gue terus Sebenernya puasa setengah harinya ada Puasanya tidak Hah? Gimana sih? Jadi Dari dulu anak ini bermasa lama Bahasa Indonesia Tidak 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 Jadi memang sebenernya puasa itu Harusnya Dari terbit pajar sampai Tenggelamnya matahari Di maghrib Kalo ada yang Kaya apa? Jatoh ke jurang Maaf maaf Jatoh ke jurang aku Disodot penonton kok kayaknya Pokoknya Pokoknya kalo dari terbit pajar Sampai tenggelamnya matahari Ditentukan dengan maghrib Nah itu puasa full Itu namanya puasa Diluar dari waktu itu Itu namanya Batal aram Tidak berpuasa Berarti sebenernya Setengah puasa setengah hari ini Tidak dianggap puasa? Tidak dong Oh Nah puasa setengah hari Itu kan cuma untuk anak-anak kecil Latihan Jadi puasa setengah hari itu Kayak inilah Orang tua ngajarin anaknya Untuk bisa nanti puasa full Jadi kayak diajarin Hari ini setengah hari dulu Sampai jam 12 ya Kan anak-anak kadang gak tahan kan Yaudah besoknya tuh kayak Kan kemarin udah jam 12 Besoknya sampai jam 3 ya Gitu Nanti besok lagi Sampai jam 5 ya Jam 5 nanggung nih Udah mau jam 6 Bentar lagi buka Udah jadi akhirnya full Oh jadi dibikin sama orang tuanya Ini biar gak kaget Anaknya walaupun masih kecil Bertahan 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 Bukan konsep kayak kalian Nah Siang bini malem Boris Sorry Boris Estapet bos Itu namanya kerja sama Ringan sama di jinjing Berat sama dipikul Iya tapi tidak puasa full namanya Tidak puasa Pertanyaanku Kau anjing minta kena pukul Itu kepanjang Kau pantun Jadi pantun Jangan pantun Jadi pantun Berat sama Ringan sama di jinjing Berat sama dipikul Kau anjing minta dipukul Ya Allah Gitu ya pantunnya ya Pertanyaan kalo pantun industri Kau pantun industri gimana? Kau pantun industri gimana? Ringan sama di jinjing Berat sama dipikul Hati-hati pak RT Disini ada anjing Nanti aku jadi cowok cool Ditembak rupanya Ditembak Ditembak Biasa ada penonton Ya gitu Kenapa? Cowok cool Bukan Itu cowok make Bukan cool Bukan juga Itu cowok pilek Pertanyaanku Ya Pertanyaan pertama Oke Nilainya 20 ribu Bukan kuis Ini Bene Dion Ya ya Bukan Bene Yahya Jadi sebenarnya orang puasa itu wajib sejak kapan? Jadi orang harus puasa full ditentukan ketika dia mulai akhir balik Balik kemana? Balik ke akhir lah Agamanya kurang ya Oh tau aku akhir balik udah dewasa Akhil balik itu berarti maksudnya apa? Sudah mimpi basah Nah kalo laki-laki sudah mimpi basah Kalo perempuan sudah menstruasi Jadi terhitung dari mimpi basah atau menstruasi Barulah dia full menjalankan kuasa tadi Sebenarnya kalo belum akhir balik udah tahan pun boleh Boleh Lebih baik Lebih baik Kalo aku akhir balik kelas 3 SMP Hah? Akhil balik kelas 3 SMP Kok lama kali? Curi umur Akhil balik aja dia curi umur ya Lalu aku kadang kayak gini Ditontonin keluarga aku aku kayak gini Aduh kok kacau kali kok sumpah Aduh dulu bahaya kali kuanya Ben? Kamu udah mimpi basah? Terah hari ini belum Oho Wancetnya bukan Tapi bukanlah Kau hari ini Udah mimpi basah Konsep mimpi basah itu kan Sesuatu yang tidak sengaja Oh Bukan kok sengaja Mimpi basah itu tidak direncanakan Iya Kalo direncanakan itu bukan mimpi basah Apa itu? Aduh jangan ya Jangan gak boleh main-main begitu Jadi Apa? Puasa setengah hari Iya kan? Iya Kalo begitu dia akhil balik Dia harus puasa full Harus full Pertanyaanku gini nih Ada skenario yang lucu nih menurutku Oke Ada anak nih Susah memang kalo punya kawan pinter kan Kali nanya penin pala Yuk yuk terus Bukan ini kayak orang bapak-bapak Tertarik banget sama mobilnya Makanya ini menanya detail Iya Ini saking tertariknya Tinggal masuk aja berarti nih Kita doakan aja Tolong nanya Apa-apa? Ada nih seorang anak Oke Bertanya pada bapak Lirik lagu Ada anak bertanya pada bapaknya Betul Bapakku siapa Jangan dong Amran raja gugu Iya Ada nih seorang anak berpuasa Oke Belum akil balik Iya Tapi dia sudah tradisi untuk puasa setengah hari Iya Maksudnya dia udah Akhirnya aku jam 12 gitu Aku jam 1 buka gitu Iya Pokoknya dia kayak Jam 1 aku biasanya buka Masa jam 1 buka Iya Jam 12 dia tidur siang Iya kan Oke Tidur siang setengah 1 Dia mimpi basah Jadi begitu dia bangun Dia harus puasa full kan Padahal rencananya jam 1 buka Full Harus full Harus full Tapi dia harus mandi junub Oh Si mimpi basahnya itu tidak membatalkan puasanya Tidak Asal dia mandi Asal dia mandi Asal dia mandi Kira pun Kalau misalnya yang udah dewasa Didur siang Mimpi basah Masih boleh lanjut puasa Rejeki Rejeki Oh itu Rejeki Rejeki lah Kalau lagi puasa Kok lagi puasa Tengah hari Mimpi basah Nah intinya Eh Intinya Kan tidak direncanakan Ya Boleh Boleh dilanjutkan Asal kan mandi junub Karena basicnya itu semua adalah tidak di sengaja Ya, kecuali yang perempuan kan udah dibahas di episode selanjutnya kan? Eh, yang sebelumnya kan? Menstruasi. Menstruasi sudah diketahui. Betul. Betul. Gitu. Mantap juga. Eh, kalian gak makan? Kan udah makan. Makan. Udah makan. Udah makan. Gak, takutnya ini mau imsak kan nanti. Eh, bagus kita makan lagi nih. Sebelum imsak. Sebelum imsak. Nanti imsak gak boleh makan lagi kita. Imsak masih boleh makan. Enggak lah itu batas makan. Sekarang ngerti. Oh, udah. Gak ada sepelemu ini. Imsak masih boleh makan. Enggak lah itu batas makan. Gak kan gel. Gak tau. Gak tau. Begitu kamu bingung. Gak kan gel. Aku lagi gue lempar. Enggak, sebenernya kalo imsak masih boleh makan. Oh boleh. Boleh. Batas puasa itu ketika ajan subuh. Jadi imsak itu kayak penanda lah gitu. Tuh. Aba-aba. Aba-aba. Ibaratnya imsak itu kayak lampu lalu lintas. Jadi kalo imsak itu lampu kuning. Azan itu lampu merah. Nah, jadi aktivitas makan sama minum itu berhenti ketika azan. Itu udah gak boleh lagi. Ketika lampu merah? Betul. Hmm, berarti dikasih imsak ini lampu kuning. Penanda, hati-hati. Tapi berhubung karena Indonesia lampu kuning, gas dong. Begitu imsak. Oh iya. Nah itu tuh. Itu salahnya kalian. Apa? Itu kan dari Medan. Lampu kuning kok nerobos? Lampu merah lah nerobos. Makanya kok gak berpuasa. Makanya gak berpuasa kan. Begitu. Kuasaan. Ku masih makan aja. Kuasaan. Ku masih makan aja. Kuasaan. Ada yang lihat. Ada. Iya. Oke, ku koreksinya. Pertanyaan Google. Oke. Apakah imsak ini ada di semua negara yang ada muslimnya? Tidak. Kenapalah? Saya dari grup A jawabannya tidak. Kenapa? Saya cuma tau sampai sebatas tidak. Penjelasannya rekan satu tim saya. Silahkan. Silahkan. Bung Indra. Namanya ini komedi lempar ya. Main lempar. Lempar aja. Lempar. Kawannya yang pusing. Jadi imsak itu sebenarnya cuma ada di Indonesia. Iya. Jadi ulama Indonesia. Ini mungkin ya mungkin ya. Setau aku aja nih. Setau aku nih. Mungkin dulu ulama Indonesia menyepakati adanya imsak. Untuk biar. Orang muslim yang ada di Indonesia. Tidak terburu-buru ketika sahur. Terasa gerusul tadi. Iya. Kalau tadi. Belum apa. Mau aja gerusul-gerusul. Akhirnya. Kenyang. 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 Harus bersih-bersih kan. Harus sikat gigi. Harus apa. Biar gak ada sisa-sisa daging. Takutnya kalau gak sikat gigi. Ada sisa daging. Ada apa. Siang dimakan. Enak. Ada sambelnya. Kok ini semua. Emang kau. Emang kau. Enggak. Itu kan gak tau kan. Kadang nyangkut kan. Udah sikat gigi. Ah. Masih ada sisa. Siang kan main-mainin lidahnya. Ya kalau gitu dibuang. Jangan ditelan. Oh kalau itulah. Suka kali buang-buang makanan. Buang-buang makanan. Buang-buang makanan. Buang-buang makanan. Kau gila. Suka kali buang-buang makanan. Orang-orang di luar sana banyak. Susah dapet makan. Bawa aduk makanan ke gigi. Eh. Siapalah yang mau nerima makanan dari gigi. Ya kita sendiri lah. Ya buang. Ya buang. Bajin. 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 Luar buang makanan. Kamu. Busuk wali. Eh. Kok udah ngajan? Gajan. Gajan kan. Gak boleh makan lagi ya? Gak boleh. Gimana belum minum. Belum minum. Jadi. Ah. Pendingnya dulu. Gak usah puasa kita ya. Besok hilang. Kenapa seneng? Gak jadi buang. Aneh kali. Aneh kali. Ngapain? Gak wajib kok. Ada kawan. Hahaha. Apa ini? Apalah ini? Hahaha. Ya.